Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian oke, terima kasih guys, kalian aku nyampaikan, pun masih penting buat kalian penting banget ya, nih kalian miliki kucing kan ya, terus kucing kalian tersebut anakan ya, anakan kucing gitu ya tanpa induk ya, mungkin induknya mati atau induknya tidak mau merawat anaknya lagi ya atau induknya hilang gitu ya lalu kalian kebingungan ya bagaimana secara mengurus bayi kucing yang ditinggalkan induknya ya, nah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke nah, anak atau bayi kucing yang ditinggalkan induknya karena kematian atau faktor lain akan rawan mati jika tidak diurus dengan tepat letakkan bayi manusia ya, layaknya bayi manusia bayi kucing masih mengandalkan susu dari induknya untuk bisa bertahan hidup dan tumbuh besar ya nah, ketika tidak ada pasukan susu dari induknya maka bayi kucing rawan mati karena tidak ada lagi nutrisi yang bisa digunakan untuk bertahan hidup belum lagi ya belum lagi ya, jika kucing itu rawan kedinginan karena tidak ada induk yang menghangatkan tubuhnya nah, kalian bisa miliki bayi-bayi kucing yang ditinggalkan induknya memang harus meluangkan waktu hampir 24 jam untuk merawatnya dengan cermat gitu ya guys nah, perawatan ekstra ini harus dilakukan agar anak kucing sudah bisa berjalan dan mengkonsumsi makanan semi padat gitu ya guys lalu bagaimana caranya nih ya yang pertama seperti yang kutip dari situs web webmd ya hindari makanan semi padat nah, bayi kucing dengan usia di bawah 4 minggu belum bisa mecerna makanan semi padat lho entah itu makanan kaleng atau ikan-ikanan yang kalian olah sendiri di rumah nah, bayi kucing yang bahkan belum bisa membuka matanya 100% masih bergantung pada susu induknya nah, ketika induknya tidak ada maka si kucing pun bergantung 100% pada kalian di sekitarnya gitu yang kedua kalian bisa berikan susu khusus kucing ya guys jangan memberikan sembarangan susu lho untuk bayi-bayi kucing karena tidak semua susu permula untuk manusia bisa diterima oleh sistem percanaan bayi kucing jangan pula memberi susu sapi segar untuk bayi kucing susu sapi bisa membuat kucing sakit dan akan membutuhkan pertolongan medis lho guys jadi carilah cairan pengganti susu kucing yang tepat dipercaya seperti di toko suite sediaan bahan pangan satwa dan klinik satwa ya atau pet soup terdekat rumah kalian yang ketiga kalian bisa siapkan susu dengan baik dan benar nah berikut cara menyiapkan susu yang baik ya untuk anak-anak kucing nah pertama-tama ya kalian hangatkan susu yang disimpan di lemari pendingin hingga mencapai suhu ruangan jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin untuk menghindari tubuhnya bakteri ya bersihkan wadah susu dan sendok atau speed suntikan yang biasa digunakan untuk memberikan susu dengan air panas sebelum digunakan kemudian berikan susu dengan posisi yang benar biarkan bayi kucing dalam posisi yang berbaring seperti jika si kucing tengah menyusu induknya gitu atau kalian bisa mengambil anak kucing dan meletakannya di pangkuan kalian untuk mendapatkan posisi yang nyaman baik untuk kalian maupun untuk si kucing ya guys nah jika kucing tidak kunjung mau menyedut botol susu ya goyangkan kepalanya secara perlahan-lahan agar si kucing bangun dan segera mengkonsumsi susu yang telah kalian siapkan nah yang keempat ini ya kalian bisa berikan makan rutin untuk kucing kalian nah berikanlah asupan susu secara rutin bayi kucing sendiri butuhkan asupan susu sekitar 3 jam sekali ada baiknya kalian memasang alarm agar tidak terlupa jadwal memberi makannya nah ketika kalian lupa maka kucing berisiko terhidrasi atau terkena dayari gitu nah yang kelima ajari minum dengan sendok nah ketika bayi kucing sudah menginjak 4 atau sampai 5 minggu mulailah ajari dengan minum susu dengan sendok gitu sodori sendok berisi susu ke hadapan mulutnya dan biarkan si anak kucing secara nauri mencium aroma susu dan menjilat susu tersebut ketika minum dengan sendok sudah berhasil maka kalian bisa dengan mudah mengajarinya minum di mangkuk kecil nah di usia 5 minggu kalian sudah bisa mencoba mengajari anak kucing mengkonsumsi menu semi padat yang keenam kalian ingin hangatkan area tidurnya nah karena induk tidak bisa menghangatkan tubuhnya maka tugas kalian untuk menciptakan ruangan yang cukup hangat dan nyaman untuk si bayi kucing berilah alas handuk tebal untuk tempat tidur kucing dan tempatkan kandang di dalam rumah yang tidak terkena angin malam gitu dan yang terakhir kalian bisa mulai kenalkan dengan kotak pasir nah di usia 4 minggu ketika kucing kalian sudah bisa berjalan kalian bisa mulai mengenalkannya pada kotak pasir agar si kucing terbiasa buang air besar dan air kecil di situ menurut bayi kucing membutuhkan waktu dan tenaga ekstra hingga kucing sudah bisa membuka mata dan belajar berjalan dan mulai belajar hidup mandiri nah guys sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye